Hasil survei Pol Tracking Indonesia untuk pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024 pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan unggul dengan elektabilitas 65,9 persen pasangan Ahmad Seiko, Ilham Habibi ada di posisi kedua sementara di posisi ketiga ada pasangan Acep, Gita, KDI dan terakhir ada pasangan JJ, Ronald Pada periode 8 hingga 14 September 2024 lembaga survei Pol Tracking Indonesia menggelar survei terhadap 1.200 responden yang kesemuanya warga Jawa Barat Hasil survei menyimpulkan pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan unggul dengan 65,9 persen suara pasangan Ahmad Seiko, Ilham Habibi memperoleh 11,8 persen suara dan di tempat ketiga ada pasangan Acep, Adang Ruhiat, Gitalis, Dwi Natarina dengan 5,2 persen dukungan posisi keempat ada pasangan JJ, Wiradinata, Ronald, Surya Praja yang memperoleh 2,9 persen suara sementara itu ada 14,2 persen suara yang memilih belum menentukan arah dukungannya atau menjadi undecided voters Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia, Hanta Yuda menyatakan terjadi rentang yang sangat jauh elektabilitas dari pasangan Deddy, Erwan dengan Ahmad Seiko, Ilham Habibi yang mencapai 54,1 persen suara di Nata angkanya 2,9 persen Erwan Setiawan sebesar 65,9 persen nah ini kalau kita perhatikan angka yang cukup meyakinkan ya jaraknya cukup jauh diikuti dengan Ahmad Seiko, Ilham Habibi 11,8 persen jadi rentangnya sangat jauh sekali ini ada selisih lebih dari separuh pemilih lebih dari 50 persen tepatnya sekitar 54 persen jadi ada selisih 54,1 persen nah lalu yang selanjutnya Acep Adang Ruhyad dan Gitalis Dwi Natarina ini perolehannya 5,2 persen nah ini juga cukup mendongkrak elektabilitas si cagupnya kalau kita perhatikan wakil kontributif sedikit menaikan Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton